5 Alasan Kenapa Kamu Dijauhi Oleh Orang Lain Saat-saat yang paling mengerikan adalah waktu di mana orang-orang menjauhimu. Jika kamu bertanya-tanya mengapa mereka mengabaikanmu, inilah saatnya untuk mencari tahu. Bisa saja bukan salahmu, tetapi mungkin ada beberapa sikap yang dapat kamu ubah untuk membuat orang-orang mendekat padamu. Dan jika kamu sudah berusaha sekeras mungkin, dan mereka masih saja mengatuhkanmu, just forget it. Mari sekarang kita selesaikan teka-teki ini agar kamu segera tahu dan tidak lagi bertanya-tanya mengapa kamu diperlakukan seperti itu. Berikut 5 hal yang menjadi alasannya, yang dikutip dari berbagai sumber. Tidak Mendengarkan Orang Lain Mungkin saja temanmu pernah memberitahumu akan hal ini, tapi kamu tetap tidak mendengarkan. Bagi banyak orang, berbicara dengan seseorang yang hanya tertarik untuk membicarakan diri mereka sendiri, sangatlah menjenggalkan. Apakah kamu sudah berusaha mendengarkan orang lain ketika mereka berbicara? Atau hanya sepanjang waktu hanya berbicara tentang dirimu sendiri? Terlalu menempel pada orang lain. Sangat tidak menyenangkan bergaul dengan seseorang yang membutuhkan bantuan secara terus-menerus. Jika kamu selalu saja melakukan hal itu dan terus bergantung pada orang lain, lama-kelamaan, pasti mereka mundur karena merasa tercedik. Beri orang-orang di sekitarmu duang untuk bernafas dan jangan terus menempel pada mereka. Tidak Bermasalah Kamu selalu punya alasan untuk menyalahkan orang lain, tapi saat tiba giliranku untuk meminta maaf, kamu mendadar risu. Memang meminta maaf itu tidak mudah. Tapi bukan berarti jika kamu melakukannya, menjadikanmu lemah, melainkan sebuah wujud dari tanda kedewasaan. Jika kamu tidak bisa mengakui kesalahanmu, orang-orang di sekitarmu perlahan akan menghilang. Tidak Jujur Siapapun itu, pasti ingin berteman dengan orang yang jujur. Mereka tidak ingin menghabiskan waktu dengan seseorang yang berbohong dan membuat mereka berpikir dua kali dengan setiap kata yang ingin mereka ucapkan. Jika orang tidak mempercayainmu, maka mereka akan mengabaikanmu dan itu akan terjadi dengan sangat cepat, bahkan tanpa kamu sadari. Terlalu banyak mengkritik orang lain Kritik itu bagus dan pada titik tertentu, orang memang perlu mendengarnya. Tetapi kamu juga perlu memberikan ujian. Jika kamu hanya berfokus pada kritik saja, kamu tidak akan memiliki terlalu banyak teman. Terkadang, orang tidak ingin diberitahu bahwa apa yang akan mereka lakukan bukanlah ide yang baik. Terkadang, mereka hanya butuh dukungan tanpa penghakiman. Jika ternyata kamu masih bersikap seperti yang disebutkan tadi, sebaiknya segera perbaiki sikap tersebut agar temanmu tidak terus berkurang dari waktu ke waktu. Sahabat Indo-SHBD, demikianlah 5 alasan kenapa kamu dijauhi oleh orang lain. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari video-video lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.